Berkait dengan peningkatan pati semakin masyarakat dalam pendidikan komilis Pemilikan wasi, selalu sering direkankan oleh Pak Teguh bahwa pelaksanaan komilis itu adalah dikatakan hasil besar bangsa Indonesia Jadi, karena 866.002 komilis, maka besok komilisnya pasti di atas 28.000 Itu tidak bisa kami menghubungi, ada 35.000 kota, 500.000 Tapi kalau menurut kami, di atas tingkat kehadiran ada tingkat yang lebih tinggi lagi Yaitu kesadaran masyarakat dalam menggunakan hasilnya Dan kesadaran tidak hanya hadir Mohon mendatih seluruh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Jadi, FGD kali ini terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2020 Saya mengajak peserta untuk berpikir terkait dengan bagaimana Peningkatan partisipasi itu tidak hanya melulus seperti peningkatan yang hadir di TPS Tingkat kehadiran Walaupun harus diakui bahwa itu sekarang masih menjadi tolok ukur keberhasilan pemilu Tetapi saya mengajak untuk menaik lebih tinggi stepnya lagi Dengan peningkatan kesadaran Jadi, mereka hadir ke TPS karena kesadaran mereka bahwa pemilu itu penting Jadi, kehadiran mereka ke TPS atas kesadaran sendiri Dibuat bersertai dengan pilihan yang sudah mereka pilih dari rumah Itu yang saya ajak ke mereka Dari peningkatan partisipasi masyarakat yang saya ajak ada tiga hal Kalau mereka mau jadi peserta pemilu Menjadi penyelenggara pemilu atau sebagai pemilih sendiri Dengan segala hak dan kewajiban dan konsekuensinya Pak, langkahnya yang dilakukan apa Pak? Ya, kalau hari ini adalah FGD Karena kami harus menjalin kerjasama dengan banyak pihak Terutama perguruan tinggi Karena di Jawa Tengah terbanyak perguruan tinggi Dan mereka berperan aktif dalam pengambilan masyarakat Itu yang kita ajak Baik sebagai penyelenggara pemilu Karena PPK, TPS itu kan banyak juga dari mahasiswa KPPS nanti kita ajak juga Lalu juga, kalau mereka mau menjadi peserta pemilu Mereka harus bisa menampilkan diri pemilu yang ramah Dan baik Kalau sebagai pemilih Kita sudah berharap mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas Itu yang kita ajak Dan untuk itu KPU tidak bisa sendiri Karena KPU sangat terbatas Maka kita membutuhkan peran dari pihak lain Jadi, alhamdulillah FGD hari ini Yang diadiri Vestek Holder dan perguruan tinggi di Bensi Jawa Tengah Ya, itu kita mendapatkan banyak masukan Banyak respon positif untuk sukses pemilu 2024 yang akan datang Jadi, beberapa masukan Di mana pemilih Khususnya mahasiswa yang tinggal di luar daerah itu Bisa menggunakan hapilinya Maka, kami akan merespon bagaimana Tata-tataannya seorang pemilih itu bisa menggunakan hapilinya di tempat lain Kuncinya adalah bahwa setiap pemilih itu harus terjaftar di DPT Di samping dia memang memenuhi syarat menjadi pemilih Yaitu usia 17 tahun atau kurang Tetapi sudah menikah Tetapi dia harus terjaftar di dalam diri Jadi, intinya tidak ada seorang pemilih pun yang akan kehilangan hapilinya Beberapa kendala tentu bisa diatasi bersama Yang kedua, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat Perguruan tinggi siap untuk menjalani kerjasama dengan Kabupaten Prevensi Jawa Tengah Mengawal setiap tahapan pemilu 2020 Dan khusus dari generasi millennial Hasil survei yang disampaikan oleh Usuni UMS Itu menyampaikan bahwa 86,7% generasi millennial dan Zed itu Siap untuk berpartisipasi di dalam pemilu Ini akan kita kawal Dan semoga hasilnya nanti akan Patisipasi ini secara kualitas dan kualitas Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!